Di dudukan di kursi pesakitan ruang candra pengadilan tipikor Surabaya, dua orang terdakwa yaitu Satirun dan Suparno, selaku ketua dan sekretaris LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan Agro Mulyo yang bertempat di desa Segiwaras, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Akhirnya dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa dari Kejari Nganjuk, dituntut hukuman pidana 1 tahun, 6 bulan penjara, serta denda 5 juta rupiah. Kedua terdakwa dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor, namun dalam dakwaan pasal 3 terbukti melakukan penyalahgunaan uwenang dan jabatan. Ya, dua-duanya itu kita tuntut 1 tahun, 6 bulan. Jadi pertimbangan kami menuntut itu kan keduanya itu ya operatif lah. Dia mengakui, menyesali, dan merasa bersalah. Di samping itu dia mengembalikan ada pembarian keuangan negara, dan yang kedua, ada yang barang milik kedua orang itu, tanah, yaitu yang kita cita, yaitu untuk menutupi kembalian keuangan negara. Jadi atas pertimbangan itu. Kedua terdakwa diduga menilap dana bantuan Gubernur Jatim 2015 dalam hal Bansos APBD Jatim, serta bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 553 juta rupiah. Dalam surat dakwaan sendiri, sebelumnya jaksa mendakwa pasal berlapis, yaitu dakwaan primer, pasal 2, subsidiar pasal 3, atau pasal 9 Undang-Undang Tipikor. Itu saya kira yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tidak sebesar itu. Jadi saya kira tidak adil tuntutan ini terlalu berat bagi klien kami. Tentunya kami akan membela minggu depan dengan fakta-fakta persidangan yang ada. Tuntut berapa tadi, Bang? Dituntut 1 tahun 6 bulan. Denda? Denda 50 juta dan uang pengganti 212 juta. Dua-duanya sama ya Pak? Iya, dua-duanya sama. Terlalu berat. Terkait tuntutan tersebut, penasehat hukum rencananya akan mengajukan nota pleidoy atau pembelaan yang akan dibacakan pada minggu depan. Kedua terdakwa sendiri diduga menggunakan proposal fiktif dalam pengajuan bantuan Gubernur Jatim 2015 sebesar kurang lebih 175 juta rupiah. Bansos APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2007 250 juta rupiah. Bansos APBD Jatim 2007 100 juta rupiah. Serta bantuan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010 sebesar 28 juta rupiah untuk kepentingan diri sendiri dan penyelewengan. Akibat ulah kedua terdakwa sesuai dengan hasil audit BPKP Jatim tertanggal 18 November 2014, negara diduga mengalami kerugian hingga mencapai 553.908.500 rupiah.